Aktivitas seperti masih aktif dilakukan masyarakat di Kabupaten Sarulangun hingga saat ini. Akibatnya ribuan hektare hutan dan lahan perkebunan warga rusak pasca penambangan emas ilegal tersebut. Ditambah lagi dengan kerusakan lingkungan seperti air sungai yang kian memprihatinkan dan berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat. Kabupaten Sarulangun AKBP dan Vira Laksana mengatakan dirinya kembali diwarning oleh Kabupaten Jambi untuk serius serta tidak main-main dalam memperlantas peti mengingat akan berdampak negatif bagi masyarakat di kemudian hari. Atas instruksi tersebut Kabupaten Sarulangun mengintrusikan kepada seluruh anggota untuk melakukan penangkapan yang dibulai dari para penada hasil peti. Kita melaksanakan kegiatan penindakan kepada peti yang kita laksanakan minggu lalu. Sabtu malam kita bisa menangkap pelaku yang melakukan penadahan kepada hasil peti dan akan dibawa ke wilayah Runggulu. Setelah kami timbang totalnya itu mendekati 1 kilo dan mungkin bila kita uangkan itu mendekati angka setengah M untuk diuangkan.